Oke kawan kita berjumpa lagi dengan channel saya ya Oke kali ini saya akan buat video bagaimana cara mengganjal per dalam ya per turet dan fungsinya yaitu supaya turet tersebut apa pair tersebut tidak mudah geser ya ataupun ya sedikit tahan getar ya Oke karena banyak yang komen ya di video sebelumnya bagaimana cara mengganjal spring dari bagian turet ya Oke ini saya ambil contoh dari teleskop Thompson ya eh ini cuman contoh ya dan bila mana teman-teman punya merek selain ini basnel atau sejenisnya sama aja dalamannya ya yang penting bukan paralak depan ya Oke pertama-tama kita buka turetnya dulu ya guys oke buka turetnya seperti biasa ya eh kita kenori kasih kenor dulu ya situernya kasih mundur ya bagian kiri sampai mentok ya dan atas ya guys ya oke oke setelah itu buka bagian derat depan ya Oke teman-teman bila mana praktek di rumah ya nanti kalau seandainya udah beres masang kaca ini jangan asal pasang ya soalnya kan nanti bisa saja pas dipasang nggak pas ya jadi sasaran apa dilihatnya si kacanya jadi ngeblur ya jadi saya jelasin dulu ya sebelum praktek jadi bila mana kita pasang kaca depan itu ini agak susah ya harusnya ini bisa dicopot ya cuman ini ada agak keras nanti saya copot lah jadi kita kasih jumlu ini contohnya ini ada 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 29 ya jumnya ya jumnya diputer dulu ke jum 9 nanti sambil muter ini ya sambil masang ini sambil dilihat ya sambil dilihat sambil ditropong ya nah sambil diputer-puter dimana ketemu titik kejernihannya dimana lalu setelah itu baru puter sidrat yang ini ya drat ininya baru bikin kencang ya gitu jadi jadi intinya kita jum dulu sembilan ya jauh jumpul ya sambil dilihat ya sambil dilihat kita puter depannya di setel ya kalau eh jarak pandangnya sesuai di sesuai yang kita inginkan baru pengencangnya kencangin ya oke oke kita lanjut ke yang utama ya yaitu cara bagaimana mengganjal spring ya oke saya ambil baterai dulu ya oke ini bisa dilihat ya pakai baterai ya pakai senternya ya ya Oh nah nah posisi spring itu miring ya miring antara eh turet atas sama pinggir berarti jadi posisinya dibawah sini ya dibawah sini ya nah di sini ya jadi dibawah sini di sini nih ya Oke bisa dilihat ya tuh cuma kameranya kebetulan nggak ada yang pegangin ya jadi saya kamera sendiri ya Nah bisa dilihat jadi caranya itu yaitu kita harus posisi siturit itu harus kenur dulu ya harus kenur dulu dan siapkan ini sepon ya sepon ini sepon sekitar setengah nah kali satu senti ya panjangnya satu senti lebarnya setengah senti ya jadi sistemnya peros kayak gini ya nah nah kayak gini ya ya gini ya ini bekas sepon apa bekas nalcapit dan siapkan dulu eh untuk masukin obeng yang panjang atau kawat ya bisa bisa digunakan ya oke kurang jelas ya guys kita geser dulu ya jadi caranya kita masukkan ya Nah kita masukkan jadi posisinya kan seperti ini ya kenapa eh bentuknya kita sepon seperti ini ya Nah seperti ini karena sih ini ini posisi seharus seperti ini ya jadikan eh bisa dilihat dari atas itu tuh dari dari dalam ya tuh nah 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 siper itu ada di bawah nih tuh ada di bawah di bawah tuh jadi posisinya nanti seperti jadi posisinya nanti kayak gini ya Nah masukin ya ya oke kita masukin caranya seperti ini ya eh kayak gini ya tapi kontrol dulu ya cek dulu harus lurus ya jadi si posisi per harus lurus karena kalau tidak lurus nanti akan mengakibatkan situ rate itu setelannya enggak sama ya maksudnya enggak pas kadang-kadang yang ini nggak bisa di setel kadang-kadang yang ini bisa ya jadi posisinya kendalanya kalau 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 posisi seperti itu kalau misalkan yang atas bisa di setel bisa diputar si retikel bisa gerak tapi yang pinggir nggak bisa ya kendalanya itu si spring itu enggak lurus ya si per itu enggak lurus seperti ini ya nah si posisi spring ada di bawah sini ya di bawah pas lurus telunjuk saya ya oke nah ya tuh ya guys ya oke eh kita masukkan dulu sponnya ya guys ya Oke caranya seperti ini ya kita masukkan dan pakai pendorong ya pakai pendorong obeng atau kawat ya Oke kita langsung saja dilihat ya guys Nah ini baru satu saya masukin ya tuh bisa dilihat ya tuh bisa dilihat ya Aduh kesulitan ini nih apa si kameranya saya pegang sendiri jadi agak susah nih ya Nah 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 ini sepon ya nah ini sepon ini sepon dan ini springnya ya nanti dikasih satu lagi di sebelah sini ya jadi di si per itu enggak geser-geser kiri-kanan ya jadi aman jadi fungsinya itu untuk menahan spring dan juga buat sedikit tahan getar nah ini dimasukin ya nah dimasukin nah setelah masuk ya tinggal satu lagi di pinggir sini ya Nah di sebelah sini ya Nah di sini ini kan ini kan springnya nah ini kan spring ini nah ini kan spring ya kita eh simpan lagi di satu di sebelah sini ya di pinggirnya ya saya masukin lagi ya kenapa sih spon itu dibikin lancip karena biar mudah ya masukinnya ya nah ya cukup mudah ya guys ya nah ini sepon satu yang satu yang satu lagi sebelah sini ini ini pair ya ini belum masuk semua ya karena saya susah pegang kamera sama baterai ya Nah udah masuk Oke guys jadi caranya seperti itu ya guys ya Nah jadi ini contoh ya ini posisi ini ini posisi teleskop ya dan ini contohnya spring di sini ya nah spring di sini ya nah seperti jadi si spon itu disimpan dimasukin ke antara sela-sela si spring ya springnya sebelah kanan dan sebelah kiri ya gitu jadi dua di sini ya springnya ya apa seponnya ya Jadi kenapa dibikin lancip kayak gitu jadi supaya masukinnya mudah ya seret kayak gitu ya oke oke sekali lagi bila mana ada yang kurang memahami tinggal di chat komentar aja ya oke ini kebetulan teleskopnya mau saya bongkar mau saya bersihkan dan ini saya mempraktekkan bagaimana cara memasang atau mengganjal spring supaya nggak geser dan supaya sedikit tahan getar enggak menjamin tahan getar ya karena eh tergantung kualitas springnya ya dan kualitas teleskopnya ya oke sekali lagi bila mana teman-teman praktek di rumah jangan lupa kalau setel kaca depan ini susah ya susah dibuka ini mungkin kotor atau bekas dilem atau gimana ya jadi biasanya kan ini bisa dibuka ya bisa dibuka ini sangat keras ya oke ini cuman percontohan aja untuk buat contoh aja jadi saya jelasin satu kali lagi bila mana mau masang kaca depan kasih hijau dulu Jom akhir contohnya ada 9 atau 12 atau 14 ya kasih Jom akhir dulu sambil masangin kaca depan sambil dilihat ya sambil dilihat nah ketika menemukan titik jernih titik jelasnya ya lalu kita boleh kencangin derat pengencangnya ya tutup pengencangnya ya derat ini kan bisa bisa dibuka ya harusnya ini bisa dibuka cuman ini teleskopnya kebetulan mau saya perbaiki dan saya bikin video cara mengganjal fair dulu ya oke gitu kan kebanyakan ya eh bongkar teleskop enggak memperhatikan kaca depan asal pasang aja pas dipasang lagi kelihatannya enggak jelas jadi ngeblur ya yaitu akibatnya dari kaca depan enggak pas ya enggak pas setelannya ya oke seperti itu ya guys eh terima kasih terima kasih atas Hai di kolom komentar ya guys ya oke sampai jumpa kembali ya dengan channel saya ya oke terima kasih hai 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 hai